Pernikahan Oki Setiana Dewi dan suaminya Ori Fitrio genap berusia 10 tahun pada Sabtu 13 Januari 2024. Selama menjalani rumah tangga, Oki Setiana Dewi mengaku jika sang suami bukanlah tipe lelaki yang romantis. Namun, Oki merasa perubahan sifat sang suami di malam ulang tahun pernikahan sekaligus ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Oki merasa perubahan suaminya itu terpengaruh Profesor Dewi Finski yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Hal tersebut disampaikan kakak kandung Ria Ricis itu saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-4 Velerin Finski Borneo di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Januari 2024. Ini ide beliau sendiri. Saya tahu pasti saya dituduh idenya Prof. Debbie. Iya, jadi dari Prof. Debbie ya. Karena kan Prof. Debbie orangnya romantik ya. Kalau sabi saya sama sekali ga romantik. Tapi beliau membuatkan lelaki terus malam. Terus walaupun hak agak dihancurkan dengan anak-anak yang banyak itu ya. Terus duduk di kamar juga, tuh dihias-hias. Di kamar ini, tapi saya ga ternyata mau disiapin Prof. Debbie. Dihias-hias sebanyak sehat. Jadi ya, Alhamdulillah. Jadi hari ini, ya tapi yang paling penting daripada ini semua, kebangnaan dari usia 35 tahun, bagaimana caranya supaya itu lebih bermanfaat untuk banyak orang lah. Dan saya pikir, kita ga bisa bermanfaat untuk banyak orang kalau kita sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam orang-orang hebat. Seperti yang Prof. Debbie lakukan dengan samselnya, saya pikir itu sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan belum banyak orang lain tahu kenapa ga kita berkolaborasi untuk berkualitas kepada banyak orang hari-hari. Sekarang ada deket tadi sama Prof. Debbie kayaknya ya. Ya, karena kan beliau juga bukan orang baru ya, Prof. Debbie nih. Berarti belum nikah dan masih gadis. Dan bekerja kan. Jadi beliau guru buat saya, guru buat saya, dokter buat saya, segala-segala. InsyaAllah kan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!